Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Setelah kita dikejutkan dengan banyak berita Banyak cakap-cakap tentang ekonomi merudum Dan ada beberapa menteri tidak menjalankan tugas dengan baik Dan banyak pemimpin-pemimpin Terutamanya dari pembangkang yang mengkritik kerajaan hari ini Saudara-saudara Akhirnya, satu pengakuan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang pasti mengejutkan ramai Dimana Dalam satu artikel berita Astroawani.com Yang bertajuk Pelabur takut Sebab wujud persepsi Saya akan dijatuhkan Ogos ini Dan ini dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Nah, saudara-saudara Sebelum ini kita juga pernah dikejutkan Pernah digemparkan Berkaitan dengan konspirasi Ataupun kabar angin untuk menjatuhkan Anwar Tapi akhirnya konspirasi itu dijawab Dengan Dijawab Dan akhirnya kerajaan perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap teguh Namun artikel ini bagi saya Satu Tajuk yang Isu Ataupun topik yang panas Pelabur Takut Sebab wujud persepsi Saya akan dijatuhkan Ogos ini Kenyataan dari Perdana Menteri Wujudnya persepsi bahwa Kerajaan perpaduan akan tumbang Pada Ogos ini Telah menyebabkan para pelabur asing Takut untuk melabur di Malaysia Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Walaupun kunjungan Menteri Pengangkutan Anthony Locke Ke Hong Kong baru-baru ini dilihat positif Namun ada dalam kalangan pelabur Memaklumkan Masih melihat kestabilan kerajaan perpaduan Selepas dakwaan beliau akan dijatuhkan Ada orang kata Ogos ini mungkin Anwar akan dijatuhkan Jadi pelabur tunggu Ogos dulu Ada baiknya yaitu pelabur Lebih yakin dengan saya daripada mereka pihak Yang menyebarkan Dakwaan kerajaan jatuh Dia pelabur Kata kalau Anwar masih memimpin Dan kerajaan masih stabil Dia lebih yakin Tetapi kalau ganti orang lain Dia tarik balik pelaburan Ini masalah sikit kepada ekonomi Bukan saya nak kempen untuk kerajaan perpaduan Tetapi itu kenyataan Katanya pada program Temu Anwar Di Universiti Sains Islam Malaysia Dinilai pada Sabtu Mengulas lanjut Perdana Menteri menegaskan Usaha meningkatkan ekonomi negara Juga tidak seharusnya membebankan sebagian rakyat Khususnya golongan susah Menteri Keuangan juga berkata Beliau tidak sanggup menarik Pemberian subsidi secara drastik Seperti dilakukan di Indonesia Walaupun tindakan itu Boleh memberikan keyakinan kepada para pelabur Kalau ikut Indonesia Dia kata subsidi elektrik Diturunkan drastik Tetapi saya tak sanggup Dan saya hanya turunkan bagi golongan kaya Pelabur pula Mereka kirawang Nampak Indonesia lebih berani Turunkan subsidi Jadi itu meyakinkan Dan dia ingat political will Tetapi fahaman saya pula Falsafa ekonomi tidak begitu Saya tidak fikir Negara harus berkembang dengan bebankan Sebahagian rakyat Terutamanya yang susah ujar Anwar Bagi saya ini satu pengakuan Satu Pendedahan dari Perdana Menteri Yang pasti membuatkan Ramai rakyat memahami Betapa besarnya tanggung jawab Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Demi untuk menarik pelabur Namun tidak menarik Subsidi secara drastik Seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia Seperti apa yang dinyatakan Di dalam artikel ini Dalam mas yang sama Perdana Menteri Berkata Langkah yang diambil oleh Kerajaan Perpaduan Ketika ini disifatkan Lebih berhati-hati dan berhema Jadi saudara-saudara Bagaimana pula Dengan persoalan yang timbul Setelah kita melihat Artikel ini Pelabur takut Sebab wujud persepsi Saya akan dijatuhkan Ogos ini kata Anwar Persoalannya Siapakah yang akan Menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Adakah PN Akan menjadi kerajaan semula Lagi-lagi pula Kita menantikan Pilihan Raya Di enam negeri ini Adakah itu akan Mempunyai kesinambungan Dan menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Jatuh Ataupun beliau akan terus Meneraju Kerajaan Perpaduan Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama dia Dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Anda boleh tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Sudah pasti Pilihan Raya Negeri Di enam buah negeri Yang bakal dilaksanakan Tidak lama lagi Sudah pasti Setiap parti Membuat Persediaan Iaitu Jentera-jentera parti Untuk Bertempur Di dalam Medan Pilihan Raya Negeri Di enam buah negeri Yang bakal dilaksanakan Tidak lama lagi Akhirnya saudara-saudara Ada yang berkata Berpendapat Bagaimana pula Status PAS Dan juga Bersatu Di dalam Perikatan Nasional Kenapa PAS Lebih banyak kerusi Kenapa Bersatu Lebih sedikit kerusi Sedangkan Presiden Atau Presiden Bersatu Adalah Pengurusi Perikatan Nasional Sendiri Nah Akhirnya Saudara-saudara Presiden Bersatu Alias Pengurusi Perikatan Nasional Membuat Satu pengakuan Yang pasti Mengejutkan Ramai orang Terutamanya Kepada kepimpinan PAS Sendiri Dalam satu Artikel berita Sinarharian.com Bertajuk PAS Bukan Abang Besar Dalam PM Wow Ini dinyatakan Sendiri oleh Muhyiddin Nah Sudah pasti Menjadi persoalan Tanda tanya Apa yang dimaksudkan Tengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Berkaitan Dengan Kenyataan Bahwa PAS Bukan Abang Besar Adakah Bersatu Tidak menghormati PAS Ataupun Adakah Terdapat Maksud Yang lebih Mendalam Yang lebih Positif Sebenarnya Jadi dalam Artikel ini PAS Sememangnya Layak Memperoleh Bilangan Kerusi Lebih Banyak Pada PRN Kerana Parti itu Sudah lama Wujud Berbanding Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Beliau Berkata Tidak Timbul Isu PAS Abang Besar Dalam Perikatan Nasional Kerana Kesepakatan Telah Dicapai Dan Pembahagiaan Yang Adil Telah Dilaksanakan Jadi Maknanya Saudara-saudara Bukan Ada Apa-apapun Yang Berlaku Di Antara PAS Dan Bersatu Parti Perikatan Nasional Gabungan Perikatan Nasional Untuk Berhadapan Dengan Pilihan Raya Negeri Yang Bakal Dilaksanakan Dimana PAS Lebih Banyak Kerusi Dipertandingkan Fakta Bahawa PAS Mempunyai Kerusi Yang Lebih Banyak Memang Jelas Kerana Sebelum Kami Bersatu Wujud PAS Sudah Lama Wujud Malah PAS Juga Sudah Menguasai Kerajaan Negeri Di Kelantan Terengganu Serta Kedah Selain Itu PAS Juga Sudah Ada Kerusi Di Negeri Lain Dari Segi Proses Pertimbangan Pembahagian Kerusi Ini Kita Lihat PAS Sudah Mempunyai Ramai Penyandang Kerusi Dewan Undangan Negeri Di Kedah Kelantan Dan Terengganu Katanya Beliau Berkata Demikian Pada Sidang Akbar Selepas Majlis Penyerahan Lembu Korban Bagi Parlimen Pagoh Di Bukit Muhyiddin Yang Juga Ahli Parlimen Pagoh Menambah Walaupun PAS Memperoleh Kelebihan Lebih Banyak Kerusi Di Kelantan Terengganu Dan Kedah Namun Bersatu Juga Mempunyai Lebih Kerusi Di Selangor Negeri Sembilan Dan Pulau Pinang Kita Tidak Panggil Parti Itu Abang Besar Atau Abang Kecil Saya Presiden Bersatu Dan Pengurusi PN Yang Disokong Oleh PAS Tidak Kisah Siapa Yang Memimpin Asalkan Mempunyai Azam Dan Perjuangan Yang Sama Di Dalam PN Jadi Kita Teringat Pula Dengan Kabar Angin Bahwa Sekiranya PAS Meninggalkan PN Dan Bersama Sama Dengan Tunduk Tumahadir Bagaimana Pula Status Perikatan Nasional Tanpa PAS Nah Itu Pernah Juga Dibahas Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Akhirnya Itu Pengakuan Muhyiddin Yang Pasti Mengejutkan Ramai Jadi Apa Komen Anda Saudara-saudara Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe